PEMBICARA 1 Selain di Jalan Citarum, polisi juga menangkap empat orang debt collector yang biasa mangkal di Jalan Kartini, Semarang. Dari tangan para debt collector ini, polisi menyita sejumlah buku berisi daftar nomor polisi sepeda motor yang kreditnya belum lunas dari kantor leasing. Kesepuluh orang debt collector yang terjaring ini kemudian dibawa ke kantor Polsek Gayang Sari untuk didata. Namun sebelum dicatat identitas mereka, kesepuluh pria ini harus bisa menjawab pertanyaan yang diberikan petugas termasuk menyanyikan lagu kebangsaan. PEMBICARA 1 Razia Preman termasuk pekerja debt collector dilakukan sejak timbul keresahan di masyarakat akan aksi debt collector yang kerap mengambil paksa sepeda motor yang mengalami kredit macet. Saat masyarakat bahwa adanya beberapa aksi pengambilan paksa kendaraan motor yang masih dalam proses kredit. Jadi memang di undang-undang fidusnya tersebut tidak dibenarkan karena memang sudah diatur dalam undang-undang fidusnya bahwa nanti pengadilan yang akan memperlakukan penyitaan kemudian memberikan lenda kekurangan atas pembayaran kendaraan tersebut. Walau beberapa orang debt collector gagal melewati hukuman yang diberikan, akhirnya mereka dilepas juga oleh polisi setelah dilakukan pendataan dan pembinaan. Demikian laporan Didit Kordias dari Semarang, Jawa Tengah.